Yang menjadi pelenggaran yang bersangkutan Pertama adalah mungkin Karena itu di apa namanya Pertama penganeian Udah pasti itu pelenggaran hukum Menganeian pacar adalah Merupakan pelenggaran hukum Kemudian yang kedua bisa juga di dalam Misalnya media sosial IT Nanti kita lihat kira-kira yang seperti apa Kita lihat Polres Jakarta Pusat Menerapkan pasal apa Saya sendiri juga belum tahu Tetapi kalau memang itu adalah Benar dilakukan oleh Artis yang bersangkutan maka itu adalah Merupakan pelenggaran hukum Pelenggaran hukum siapapun juga Harus memberikan tindakan dekas Oleh hukum yang berlaku Meminta Meminta maaf itu Memang kan tidak menghilangkan pidana Ya harus dipahami seperti itu Tetapi memang kalau dia minta maaf Berarti itu ada niat baik Ya Tentu itu akan menjadi pertimbangan Ya kepada kepolisian Ya tetapi ya bagaimana pun juga Yang namanya Pencemaran yang baik ya Atau ya Menyampaikan Menyampaikan Head speed ya Memberikan suatu ketidak Apa naik Kesukaan ya Ujaran kebencian Misalnya gitu ya Itu jelas Tidak bisa dipenangkan Tetapi Saya kira Polres Jakarta Pusat Sudah tahu Apa yang harus menjadi langkah-langkah Kedepannya Yang pasti adalah Yang bersangkutan Melakukan Perbuatan hukum Ya Yang bersangkutan Telah melakukan Perbuatan pidana Ya Jadi yang bersangkutan Harus diperlukan secara hukum Ya Soal apakah nanti Setelah minta maaf Nanti akan selesai Kita lihat Ya Karena hukum itu kan bisa juga Apa namanya Tergantung kepada penyiringnya Ya Apakah misalnya penyiringan Yang melihat ini penting untuk Apa ya Diselesaikan Di luar pengadilan Saya kira nanti kita tunggu saja Nanti apa yang menjadi putusan Tetapi apapun juga Yang menjadi Alasan Tidak ada alasan buat Yang bersangkutan Artisan bersangkutan Untuk Termasuk juga Melecehkan polisi Ya Nama Polres Saya kira tidak boleh berlukan Ya Ya tentu semua Yang melakukan Pelanggaran hukum Yang mencemarkan Atau melecehkan Institusi poli Harus untuk proses ya Tidak bisa Bagaimanapun juga Yang namanya Pelecehan terhadap Institusi itu Tidak hanya poli Kepada institusi manapun juga Tidak boleh dilecehkan Ya Dan saya kira memang Wancamannya juga jelas ya Diatur Di dalam undang-undang ya Bahwasannya Ya tadi Kalau memang dia melakukan Penganehan Berarti dia juga Bisa diperlukan secara penganehan Kalau misalnya Dia misalnya Melecehkan Institusi poli Tentu dia juga akan Diperlukan secara itu ya Nanti kita lihat Kita kasih ke tempat Jakarta Polres Jakarta Pusat Untuk melakukan Perlukan kasusnya Pak Edi Sedikit tambandung pak Pak kira-kira Kalau dalam kasus ini itu Siapa sih pak yang salah gitu Maksudnya dalam artian ini kan Anak masih di bawah umur Terus Dengan tutur kata yang memang Tidak dibenarkan gitu pak Maksudnya dalam hal ini Menurut pandangan bapak gitu Apa sih yang membuat Seseorang itu Bisa sampai seperti itu gitu pak Jadi kalau misalnya Kita sampaikan ya Dia bukan di bawah umur Kalau 19 tahun Itu adalah sudah dewasa Ya Yang di bawah Umur itu adalah Di bawah 18 tahun Ya Kalau dia sudah 19 tahun Itu adalah Bukan lagi Anak-anak Tetapi sudah dewasa Ya Apapun yang dilakukannya adalah Harus bisa dipertanggap Pecara hukum Ya Tidak bisa misalnya Kalau sudah ngomong Sudah melecehkan polisi Tiba-tiba dia bilang Anak-anak Tidak ada demikian ya 19 tahun ini adalah dewasa Ya Dan jelas adalah Itu merupakan Perbuatan pribadi Yang dilakukan Ya Kalau itu terjadi Maka dia harus bertanggung jawab Terhadap Apa yang sudah dilakukan Kita prihatin nih Kita sangat menyayangkan Ada artis seperti itu Artis harus menjadi contoh Yang baik kepada masyarakat Artis harus memberikan Suatu keteladanan Kepada masyarakat Bahwasannya Dia kan banyak Dicontoh oleh masyarakat Kita harapkan Apa yang menjadi Perilakunya Harus memberikan contoh Ya Dan tidak seperti ini Melecehkan Apa namanya Institusi ya Kepolisian Kemudian juga Melakukan penganean Itu jelas Perbuatan tidak Tidak beradab Seperti itu Bapak Tia Ancamannya pasti ada Aturannya akan ada Ya tadi Saya sampaikan bahwasannya Dia kan melakukan Penganean Kalau dia melakukan Penganean Itu Tentu itu Perbuatan pidana Kemudian Melecehkan Aparat negara Itu ada pasalnya Ada pasalnya Jadi kalau misalnya Terjadi Berarti Dia bisa diproses Karena kenapa Karena melecehkan Institusi negara Ada di dalam Ada di dalam Ada di dalam itu ya Mungkinnya di Aturan-aturan yang ada Bisa diundang-undang Kepolisian ya Nomor 2 tahun 2002 Tentang Atau juga bisa Saya kira Kau BAP Juga mengatur Tentang itu ya Mungkin bisa nanti Dicek ya Pasal-pasal yang mengatur Tentang Kelecehan terhadap Institusi negara Kemudian juga Penganean Kalau itu tadi Dilaporkan Penganean Itu kan bisa Pasal Ada mungkin 352 Atau 351 Kita lihat Nanti seperti apa Penganeannya Seperti apa Dilakukan Kita harapkan Siapapun juga Termasuk masyarakat Termasuk artis Jangan pernah Coba-coba Melakukan Pelecehan Terhadap Institusi negara Kenapa Karena Banyak orang Yang akan Apa nanti Komplain Bagaimanapun juga Sebagai masyarakat Kita harus menghormati Institusi negara Lembaga negara Kita harus menghormati Itu Termasuk Bukan hanya Artis Tapi masyarakat Yang lain juga sama Karena Kalau misalnya Dia melakukan itu Itu adalah merupakan Perbuatan Melanggar hukum Jadi kita minta Kepada masyarakat Termasuk Artis Tidak Asal bicara Asal ngecap Tetapi juga Betul-betul Menjaga Omongan Pembicaraan Termasuk juga Misalnya Dijak di dalam hal Menggunakan Media sosial Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih